Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu yang saya hormati kali ini kita akan membahas tentang kelompok belajar di Seyon ya eh jadi kita langsung ke menu ruang kelas kita pilih KPM ya Nah langsung muncul jatuh pelajaran kita Bapak-Ibu jadi kalau belajar ini fungsinya adalah tempat untuk chatting ya chatting untuk diskusi untuk pembagian tugas kelompok untuk absensi dan lain-lain ya termasuk juga untuk bisa pengumpulan tugas perkelompok yang kita inginkan ini sebagai contoh saya akan coba buat telah satu baik kita coba kelas 11 akutansi satu ya ini kita klik di sini titik tiganya Bapak-Ibu nah kemudian muncul kelompok belajar kita klik saja nah ini sebagai contoh saya sudah membuat dua kelompok-kelompok yang pertama ini adalah saya gunakan untuk absensi jadi Bapak-Ibu cara untuk seperti ini kelompok misalkan ini adalah diskusi kelompok diskusi dua misalkan nah ini tinggal kita bentuk sudah kelompok selesai ini nambahkan siswanya klik di sini nah klik tinggal dipilih siswanya siapa saja saya ulangi klik di sini Bapak-Ibu Nah kita pilih nama siswanya misalkan Adelia kita tambah Oke berhasil kemudian nambah lagi yang kedua ada misalkan siapa Oke kita tambah lagi misalkan yang kedua adalah Adinda jadi tinggal kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan eh berkelompoknya berapa ini untuk eh apa namanya kelompok belajar nah kemudian Hai misalkan selain untuk kelompok belajar kita juga bisa menfaatkan untuk absensi jadi kalau absensi ini seperti ini contohnya ya ini sudah 6 anggota tinggal tambahkan lagi ini masukkan semuanya ini kan sampai dia ya tinggal kita tambahkan setelah dia siapa dela jadi nanti kita tambahkan sampai seluruh siswa masuk ke dalam kelompok yang diskusi ini nah isinya apa Bapak-Ibu absensi ini nanti isinya kita klik disini nanti siswa akan mengabsensi sendiri cuman bentuknya adalah komentar ya ini contoh nih Nah misalkan saya tulis apa Terima kasih gitu kan nah Hai jadi jadi nanti siswa akan mengabsensi atau silakan di absen jadi perintahnya apa ya ini contoh siswa yang udah ngasih contoh saja ada Adelia Astri ya kan si terlihat dia kapan komentar ya jadi kita anggap yang sudah masuk berapa nih ada empat orang nah ini adalah untuk obscenari ibu tinggal ibu tinggal mindahkan data ini ke dalam absen di buku kelas kita kita kembali dulu ke kelompok yang sebelumnya nah ini kalau menambah dokter ya ini kalau mau ngedit nama kelompok misalkan klik disini kelompok diskusi satu misalkan ngedit kalau mau menghapus tinggal dihapus disini nah jadi disini nanti misalnya kita mau diskusi kita klik saja disini untuk kelompok-kelompok yang kedua nah disini tempat diskusi tempat diskusi jadi nanti siswa bisa disini kemudian juga bisa mengirim media nah ini bisa berubah gambar ya atau lainnya ini juga bisa share link disini link YouTube link blog dan seterusnya atau juga disini ada keterangan tentang apa apakah pos tugas ataukah ngirim tugas dan tiping ini juga muncul disini penilaian apakah nilai semester apakah nilai apa prakteknya jadi tapi ini yang berkelompok lo ya yang berkelompok bahwa bisa menfaatkan ini untuk butuh kelompok untuk absensi jadi sudah untuk diskusi sudah atau ngirim tugas di sini bisa ya jadi ini optional design disediakan untuk sarana untuk saling chatting diskusi disini demikian Pak Ibu memanfaatkan kalau belajar selain untuk absensi juga untuk bisa tugas yang lainnya Terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh